Hai Momis, kembali lagi di YouTube channelnya Momis Daily kita ada di segmen MD Review dan hari ini aku akan review mesin cuci portable-nya Mitochiba untuk yang penasaran gimana sih cara kerjanya dan cara pemakaiannya keep on watching ya nah ini dia si mesin cuci portable Mitochiba dia kalau di e-commerce gitu harganya itu sekitar Rp. 600.000an dia 170 Watt dan dia kapasitasnya itu sekitar 3,5 Kilo nah kalau aku sendiri beli ini tuh waktu lagi isoman supaya memang nyucinya terpisahkan dari keluarga yang lain terus kalau misalnya untuk keluarga baru atau yang punya baby itu cocok banget sih karena dia kan memang karena kapasitasnya nggak terlalu besar jadi daya tampungnya juga memang nggak bisa terlalu banyak nah ini pas dateng tuh isinya kayak gini jadi ada kabelnya selangnya terus nah ini tuh untuk kalau pas nanti kita ngeringin bajunya jadi kalau pas lagi mau nyuci ininya bisa diangkat dulu lalu untuk selangnya nanti tinggal disambung aja di bagian sini jadi emang kayaknya pas nyuci dia nggak bisa ditutup karena kan emang selangnya nyambung ya disini udah gitu terus tinggal diputar aja sih disini ada tombol-tombolnya untuk ngeringin ataupun untuk nyuci nah sekarang kita langsung coba untuk cuci bajunya ya ini aku coba cuci untuk dua baju dewasa dan ada baju anakku juga satu pasang airnya tuh kira-kira pokoknya sesampai semua bajunya untuk ketutup aja sih jadi benar-benar kerendam air gitu nah sekarang airnya udah penuh kalau aku sih biasanya aku cabut aja ininya supaya nggak ribet terus tinggal masukin rinsonya deterjen yang cair ataupun yang bubuk ya jadi tergantung yang ada di rumah aja kebetulan aku biasanya pakai ini ini powernya udah on sekarang tinggal cuci deh nah tadi kan gue puternya tuh sekitar 10 menit sekarang dia udah selesai nah kita harus keluarin airnya dulu nih cara keluarin airnya ini sih tadi kan disangkut terus diturunin aja dia keluar tunggu dulu sampai dia keluar semua airnya terus karena ini masih ada busanya jadi setelah ini biasanya masih ada proses bilas dimasukin air lagi yang baru terus diputar lagi 10 menit sebelum kita masuk ke proses pengeringan nah sekarang kan airnya udah habis aku akan masukin air lagi untuk bilas dulu sebenernya kalau kalian yang di kamar mandi nggak ada selang nih bisa kayak gini aja sih langsung masukin airnya nah airnya pokoknya harus nutup bajunya supaya dia sabun-sabunnya nanti bisa cuci bersih gitu pasti keluarin kita puter lagi ya tapi kalau kali ini gue biasanya cuma 5 menit aja karena untuk bilas aja oke nah sekarang udah selesai kita buang lagi dulu airnya ya udah selesai wilasnya bajunya perlu kita keluarin dulu terus dari sini itu ada kayak kunciannya gitu nih kayak gini kayak gini ini tuh untuk kunciannya gitu dipasang di dalam sekarang tinggal masukin bajunya terus atasnya paling terakhir udah deh tinggal puter ke tulisan yang dry nah kalau udah gini sebenernya udah bisa ditinggal jadi tinggal tutup aja terus tinggal nanti udah agak kering dia nggak bisa kering banget sih emang jadi kita tetap perlu untuk jemur lagi jadi gitu aja untuk MD review kali ini menurut aku sih ini cocok banget ya untuk keluarga yang masih anggota keluarga yang belum terlalu banyak atau untuk yang masih nge-cost baru-baru pindah mau pindah dekat-dekat kantor terus spasenya nggak terlalu luas karena ini ringkes banget setelah dicuci pun bisa dipindah bisa diangkat untuk dipindah gitu di pojokan kamar mandi harganya juga masih cukup affordable lah dibandingkan mesin cuci lainnya wattnya pun nggak terlalu besar jadi untuk yang di rumah mau langsung beli bisa cari aja di e-commerce karena nggak susah juga carinya mesin cuci portable mitochiba sekian aja sampai ketemu lagi di MD review yang lainnya untuk mamis di rumah yang punya pengalaman boleh tulis di komen ya atau boleh juga saran-saran mau MD review lainnya nanti bisa kita pertimbangkan sampai ketemu lagi di MD review berikutnya dadah bye